Kapan seseorang itu boleh mengusap terompahnya, boleh mengusap sepatunya, boleh mengusap kos kakinya? Kapan dia diperbolehkan? Pertama, persyaratannya adalah harus berwuduk sebelumnya. Harus berwuduk sebelumnya dengan wuduk yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Anda sebelum memakai kos kaki, niatnya nanti ingin mengusap. Maka anda harus berwuduk dulu sempurna. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Setelah anda membasuh kedua kaki, barulah anda pakai kaos kaki. Anda pakai kaos kaki, kemudian atau pakai sepatu. Setelah itu, kalau seandainya batal wuduknya, maka ketika berwuduk, tidak perlu lagi ketika sampai pada basuhan kaki, tidak perlu lagi dibasuh kakinya. Cukup diuh, diusap. Jadi nanti ketika batal, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian nanti diusap kakinya. Tidak perlu lagi apa? Dibasuh. Jadi syaratnya pertama, harus berwuduk sebelumnya. Maka kalau seandainya orang belum berwuduk sebelumnya, pakai kaos kaki dari rumah, sedangkan dia belum berwuduk sebelumnya. Kemudian datang waktu sholat. Dia ingin sholat. Boleh tidak dia mengusap kaos kakinya? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi sebelum memakai kaos kaki, tidak dalam kondisi berwuduk. Ustaz, di tempat saya, kebetulan di tempat saya tidak ada air pada saat itu. Akhirnya saya bertayamum. Saya ber-bertayamum. Kemudian setelah saya bertayamum, saya pakai kaos kaki. Niatnya nanti kalau berwuduk, saya usap. Tidak boleh tidak? Wuduk ini diganti dengan tayamum. Wuduknya diganti dengan tayamum. Kita katakan syaratnya adalah harus dalam kondisi berwuduk. Tapi boleh tidak wuduknya diganti dengan tayamum? Jawabannya adalah tidak boleh. Maka tayamum tidak bisa menggantikan wuduk. Maka orang tidak bisa mengusap buat rompahnya kalau seandainya sebelumnya dia bertayamum. Karena tayamum tidak bisa menggantikan wuduk.